Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia Apalagi kalau bukan di Finet Aceri, ofisial Nah Finet Lovers, di video kali ini aku bakal ngebawa topik, ngebawain topik yang sedikit berbeda dan menarik Yaitu apa sih manfaat kalian menembak dalam gelap Nah mungkin dari sebagian dari kalian berpikir kenapa sih kita harus menembak di dalam gelap Aku bakal jawab pertanyaan kalian di video kali ini ya Kalau misalnya kalian penasaran sama videonya kayak gimana, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri, ofisial Nah Feel Love, di video kali ini, seperti yang aku bilang tadi, aku bakal menjelaskan Kenapa sih latihan memanah dalam gelap itu sangat penting untuk para pemanah Pertama-tama latihan ini tuh bisa ngebantu kalian untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi kalian loh Feel Love Pada saat di posisi cahaya minim atau bahkan tidak ada cahaya sama sekali Secara tidak langsung kita dipaksa untuk mengandalkan indera lain selain penglihatan Seperti perasaan pada pegangan tangan kalian di grip, keseimbangan dan kekuatan tarikan kalian Ketika kalian memanah dalam gelap, kalian belajar untuk lebih merasakan setiap detail dari tubuh kamu loh Feel Love Kalian gak lagi mengandalkan indera penglihatan kalian untuk mengarahkan busur kalian Tapi kalian itu bakal mengandalkan insting dan kebiasaan yang sudah kalian latih selama ini Ini bisa sangat membantu dalam memperkuat memori otot kalian loh Feel Love Selain itu, memanah di dalam kegelapan gelap juga dapat meningkatkan rasa percaya diri kalian dalam memanah loh Feel Love Ketika kamu mampu menembakkan anak panah dalam posisi cahaya yang minim Kalian akan lebih merasa percaya diri ketika kalian menghadapi situasi yang tidak terduga dalam kompetisi panahan Tapi buat kalian yang mau mencoba memanah dalam gelap, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya Feel Love Pastikan tempat latihan kalian aman dan terisolasi dari makhluk hidup atau dari manusia-manusia lainnya ya Karena kan kalian latihannya di tempat gelap, kalau misalnya ada orang yang lewat Gak tau kalian lagi latihan panahan, itu bisa membahayakan diri kalian sendiri maupun orang lain Yang kedua kalian harus latihan dengan alat panahan yang sudah familiar dengan kalian Yang kalian sudah terbiasa latihan pakai alat itu, baru kalian boleh mencoba latihan dalam gelap ya Feel Love Jangan kalau misalnya kalian dari recover terus naik ke kompon, terus kalian baru main kompon Terus langsung latihan memanah dalam gelap, itu gak boleh ya Feel Love Jadi kalian itu harus diharuskan lebih tepatnya memakai peralatan panahan yang sudah familiar buat kalian Dan gak ketinggalan juga kalian harus mulai latihan dari jarak yang dekat ya Feel Love Love, misalnya dari jarak 10 atau 15 meter Jangan begitu kalian pertama mencoba latihan dalam gelap, kalian sudah menembak di 50 atau bahkan di 70 meter Kalian juga mau bagaimanapun, kalian harus menyesuaikan latihannya dari jarak yang pendek dulu sampai jarak yang jauh Nah, gak ketinggalan juga ini salah satu yang terpenting ya Kalau misalnya kalian mau latihan dalam kegelapan atau minim cahaya ya Yang pastinya itu kalian harus tidak pentingi dengan coach yang berpengalaman saat kalian mencoba latihan seperti ini Nah, kalau misalnya kalian mau coba latihan seperti ini dan lagi cari coach yang berpengalaman, kalian boleh banget Private coach sama coach yang tentunya sudah berpengalaman di Finet Academy Gimana sih caranya? Caranya kalian tinggal hubungi nomor admin di bawah sini Atau kalau misalnya kalian lagi cari alat panahan buat support kalian latihan atau pertandingan yang kalian mau ikuti Kalian boleh langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak ya Atau kalian lagi cari peralatan panahan, mau lihat-lihat dulu, boleh banget caranya gampang banget Kalian tinggal kunjungi link di bawah ini, nanti linknya aku taruh deskripsi juga ya Nah, buat kalian yang mau cari alat panahannya datang ke store offline kita secara langsung Sambil lihat-lihat barangnya secara langsung dan konsultasi secara gratis sama staff Finet Aceri Kalian bisa langsung datang ke store offline kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo ya Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram kita di app Finet Aceri Oficial Karena di Instagram kita juga, kita bakal membagikan hal-hal menarik seputar dunia panahan Nah, Finet Lover, segitu dulu pembahasan aku di video kali ini Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa ditekan tombol like-nya Atau kalau misalnya kalian punya request-an aku nge-spill barang-barang lain Atau ada pertanyaan seputar dunia panahan yang mau kalian tanyain Boleh banget kalian tulis aja langsung di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Nah, buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa dulu di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Oficial Bye-bye Hai Finet Lover, aku juga mau ngingetin ke kalian Jangan lupa untuk tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya Ditonton!